Dukung peningkatan kualitas layanan Setiba TV dengan berdonasi ke nomor rekening 7171713069 atas nama media Setiba Makassar Allahu Akbar, Allahu Akbar Alhamdulillah, Elhamdulillah, 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 Elhamdul وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله سيد الأنام المبعوث بالرحمة والقيم العظام اللهم صلِّ وسلِّم على نبينا محمدٍ وعلى آله وأصحابه أئمة الهدى الأعلام والتابعين ومن تبعهم بإحسانٍ وصدقٍ لا يُرام صلواتُ ربي وسلامُه عليه ما تعاقب الليالي والأيام والأعوام قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تُقاته ولا تموتُنَّ إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفسٍ واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلنا به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبًا وقال تعالى ومن أحسن دينًا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفًا معاشر المسلمين جمع جمعات يندي ملياكًا ولي الله سبحانه وتعالى فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والعياذ بالله جماعة Jumat yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal di awal dari khutbah ini izinkan kami mewasiatkan dan menasihati diri kami kemudian kepada seluruh jamaah untuk selalu bertakwa kepada Allah SWT dengan sebenar-benarnya takwa takwa dalam artian bertakwa dengan mengamalkan menjalankan segala perintah karena Allah bukan karena aturan semata bukan karena himbauan semata bukan karena ada masalahat duniawiya semata tapi kita melakukan lillahi ta'ala ala nurim minallah yang berdasarkan atas cahaya dan ilmu bukan asal ikutan bukan karena lagi momennya bukan karena lagi banyak yang melakukannya tetapi kita melakukan ketaatan itu dibangun di atas dasar ilmu dan cahaya dari Allah SWT dan juga penuh pengharapan mendapatkan pahala dari Allah SWT seseorang tidaklah disebut sebagai ahli ibadah dengan ibadah yang dia lakukan tapi seseorang disebut dengan ahli ibadah karena dia meninggalkan juga maksiat karena Allah bahkan di antara lima nasihat yang Allah atau yang Rasulullah SAW sampaikan kepada Abu Hurairah dan kepada kita semua yang pertama adalah tinggalkan apa yang Allah haramkan tinggalkan apa yang Allah larang maka engkau akan menjadi manusia yang paling baik ibadahnya jadi seseorang disebut ahli ibadah bukan karena melaksanakan ibadah semata tapi juga karena dia meninggalkan segala bentuk kemaksiatan lillahi ta'ala bukan karena tidak sanggup bukan karena tidak ada peluang bukan karena kondisi yang menghalanginya untuk melakukan hal itu tetapi dia betul-betul meninggalkan hal itu karena Allah SWT dan juga didasari di atas ilmu dia sudah pelajari bahwasannya hal ini dilarang di dalam syariat ini dan juga karena khifat a'adabillah khawatir mendapatkan adab Allah SWT jaman Jumat yang dimuliakan oleh Allah SWT tentu kita juga diajarkan dan dianjurkan untuk banyak berselawat kepada Nabi kita alaihissalatu wassalam seorang Nabi yang telah mengorbankan segala yang dimilikinya bukan untuk kepentingan pribadinya tapi semuanya adalah untuk kepentingan umatnya jaman Jumat yang dimuliakan oleh Allah SWT hari raya idul adha memang telah berlalu proses ibadah haji memang telah selesai dan sekarang ini sebagian dari kita menunggu keluarganya pulang dari pelaksanaan ibadah haji tapi kita masih berada di bulan haram kita masih berada di bulan zul hijjah dan setelah bulan zul hijjah muharram yang semuanya ini adalah bulan haram maka kami mengingatkan diri kami 10 awal zul hijjah memang telah berlalu tetapi kita masih berada di bulan-bulan haram dan seandainya bulan haram ini pun berlalu maka ketahuilah yang memiliki bulan haram juga yang memiliki bulan-bulan yang bukan bulan haram Allah yang kita sembah di 10 awal zul hijjah itu juga yang kita sembah di setelahnya itu juga yang kita sembah di bulan-bulan setelahnya maka para jamaat jumat yang dimuliakan oleh Allah jangan mundur dan jangan kendor dari ibadah yang telah kita lakukan mari selalu tingkatkan walaupun mungkin momennya sedikit berbeda namun sebagai seorang hamba yang telah mengetahui bahwasannya apa yang ada di sisi Allah jauh lebih baik dari apa yang ada didapatkan di dunia ini seyukyanya tidak meninggalkan ibadah kepada Allah SWT di dalam surah An-Nisa di ayat 125 Allah memberikan kategori tiga hal yang menjadi ciri khas orang yang paling baik agamanya orang yang paling baik cara beribadahnya kepada Allah SWT bentuk pertanyaan tapi tidak perlu untuk dijawab di dalam ilmu tafsir sering kita dengarkan pertanyaan-pertanyaan dalam Al-Quran terkadang bukan untuk dijawab tapi sebagai penetapan lil-ikrar atau lil-ingkar atau tergantung bagaimana siyah ayat yang disebutkan setelahnya dalam ayat ini ada penetapan bahwasannya tidak ada yang lebih baik agamanya tidak ada yang lebih pantas dijadikan sebagai kuduah dalam beragama dibandingkan ketika orang memiliki tiga hal ini yang pertama tidak ada yang lebih baik agamanya dibandingkan dengan orang yang menyerahkan urusannya kepada Allah orang yang menyerahkan segala harapannya hanya kepada Allah SWT dan ini diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada kita semua bahkan di saat kita mau tidur di saat kita akan baring yang belum tentu ada kesempatan untuk hidup kembali bukankah Allah telah menyatakan tidur itu adalah saudara daripada kematian atau mirip dengan itu Allah menyatakan Allah mewafatkan seseorang ketika tiba ajalnya dan juga Allah mewafatkan seseorang ketika tertidur sebahagian dari mereka dikembalikan sebagian dari mereka ditahan artinya meninggal dunia dan sebahagiannya dilepas untuk kembali hidup sampai pada waktu yang telah ditentukan di saat kita mau tidur Rasulullah SAW mengajarkan salah satu doa yang di dalamnya adalah mengajarkan kepada kita menyerahkan urusan kita kepadanya saat kita tertidur yang mahasiswa semester 8 belum selesai skripsinya serahkan kepada Allah setelah kita berusaha Ya Allah saya masih banyak urusan tapi saya mau istirahat belum tentu ada harapan belum tentu ada waktu untuk kebangkit kembali dan bangun kembali kita serahkan dan seterusnya karena memang inilah yang paling bagus agamanya di sisi Allah ketika dia menyerahkan segalanya hanya kepada Allah SWT yang kedua dan juga melakukan kebaikan dan tidak ada kebaikan yang lebih baik dibandingkan dengan sesuatu yang telah ditetapkan oleh Rasulullah SAW kebaikan apapun yang kita anggap kalau tidak memenuhi standar yang telah ditetapkan oleh agama kita maka tidak dinilai oleh Allah SWT maka dia melakukan kebaikan atas dasar ilmu kepada Allah SWT ilmu dari Allah SWT ikhlas karena Allah dan sesuai dengan aturan yang telah digariskan oleh baginda Rasulullah SAW dan yang ketiga dan mengikuti jejak Nabi Ibrahim AS jamaat Jumat yang dimuliakan oleh Allah SWT kenapa harus Nabi Ibrahim yang masuk dalam standar orang itu bagus agamanya kenapa harus Nabi Ibrahim yang menjadi standar menjadi patokan kalau mau bagus agama ikuti Nabi ini kenapa bukan Nabi kita Muhammad AS karena Allah SWT juga memerintahkan Nabi kita mengikuti Ibrahim AS kami wahyukan kepadamu wahai Muhammad apa wahyunya ikuti jejak daripada Nabi Ibrahim AS apa jejak Nabi Ibrahim sungguh begitu banyak baik sebagai seorang anak ataupun sebagai seorang ayah ataupun sebagai seorang suami yang memiliki dua isteri ataupun sebagai seorang anak bangsa ataupun sebagai seorang rakyat biasa ataupun sebagai seorang pemimpin yang disebut oleh Allah satu orang tapi disebut sebagai ummah inna Ibrahim kana ummah sesungguhnya Ibrahim adalah ummah dan begitu banyak orang yang berkumpul ribuan tapi tidak bisa disebut sebagai ummah tetapi Ibrahim dengan sendirinya Allah menyatakan dia adalah ummah karena di dalam dirinya terdapat begitu banyak kuduah begitu banyak contoh yang harus kita ambil sampai Allah memerintahkan Nabi kita Muhammad AS untuk juga mengikuti jejak daripada Nabi Ibrahim AS sedikit mungkin dari beberapa hal yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim sehingga dia atau beliau masuk dalam standar sebagai orang yang paling baik agamanya dan begitu banyak ayat dalam Al-Quran pertama tadi tentang masalah penyerahan dirinya Allah SWT menceritakan dalam surah Al-Baqarah ketika dikatakan kepada Ibrahim dengan spontan menjawab maka wahai para jamaah sekalian dimulakan oleh Allah SWT serahkan urusan kita kepada Allah dan jangan karena urusan dunia kita meninggalkan urusan Allah jangan karena masalah dunia yang kita kejar kita meninggalkan syariat Allah SWT karena dia lah Allah yang memiliki segalanya dan dia memiliki kekuasaan untuk membolak-balikan keadaan begitu banyak yang tahun lalu begitu nampak kekayaannya tapi tahun ini nampak sebagai orang yang terbelakang dari segi ekonomi dan seterusnya jamaah jumat yang dimuliakan oleh Allah SWT diantara hal yang menjadi panutan dari Nabi Ibrahim AS adalah bagaimana beliau membina generasi membina para umat membina dan mengajarkan akidah yang kuat dan tidak takut kepada siapapun kecuali hanya kepada Allah SWT pada dirinya telah dicontohkan bahawasanya tidak boleh takut kecuali hanya kepada Allah sampai ingin dilempar masuk ke dalam api tidak pernah ada rasa takut pun dan bahkan kalau kita membaca sejarahnya ketika sudah mau dilempar ke dalam kobaran api yang sangat besar malaikat Jibril datang malaikat yang biasa selama ini mendampingi beliau datang dan mengatakan wahai Ibrahim jika engkau butuh bantuan sampaikan tetapi apa kata Ibrahim di saat seperti ini disinilah keakidah dan keimanan dan keikhlasan itu betul-betul diuji di saat kita sudah berada dalam sebuah ancaman yang sangat luar biasa yang secara nalar sudah tidak bisa lolos lalu kemudian ada bantuan datang menawarkan dan kita tahu yang datang ini bisa memberikan bantuan Jibril memiliki kekuatan yang sangat luar biasa tapi sebagai orang yang jadi yang terbaik dia dalam keadaan seperti ini pun tidak akan meminta kepada siapapun kecuali hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala Jibril datang Israfil datang dan malaikat yang lainnya datang menawarkan bantuan tapi Ibrahim a.s. mengatakan hasbi Allah wa ni'mal wakil cukuplah Allah makanya Allah memberikan bantuannya pertolongannya diluar dari apa yang diduga dan diluar dari nalar kita kalau Jibril yang memberikan bantuan mungkin hanya langsung ditarik keluar tetapi karena Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikan bantuan Allah mengatakan kuni bardan wasalaman ala Ibrahim api yang kita tahu sifat karakternya adalah panas dan membakar tapi Allah rubah api itu menjadi sesuatu yang dingin dan memberikan keselamatan kepada Nabi Ibrahim selanjutnya jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah karena sudah memiliki keyakinan dan sudah tahu apapun yang dilakukan kalau itu karena Allah Allah akan berikan bantuan maka dia rela dan siap meninggalkan istri keduanya dan anaknya yang berlahir di sebuah tempat tak berpenghuni tidak ada orang yang tinggal di situ bahkan tidak ada makanan tidak ada tumbuhan tidak ada air tapi karena ini adalah perintah dari Allah harus dilakukan makanya sang istri wajar jika bertanya wahai Ibrahim apakah kamu akan tinggalkan kami di sini di tempat yang tak berpenghuni yang tak berpenduduk bersama dengan putramu yang baru saja lahir tidak ada makanan wajar seorang istri bertanya seperti itu dan sebagai seorang suami harusnya menjawab tapi Nabi Ibrahim tidak menjawab nanti ketiga kalinya ketika sang istri mengatakan apakah Allah yang merintahkan kau melakukan hal ini karena dia tahu Nabi Ibrahim bukanlah orang yang zalim terhadap keluarganya dan tidak mungkin dia melakukan sesuatu yang memzolimi hak istri dan anaknya maka disitulah baru Ibrahim mengatakan ya Allah yang perintahkan maka seorang istri yang juga sudah tertarbiah dan ini saya pesankan kepada mahasiswa mahasiswa jangan cari istri model seperti ini yang ketika ada jawaban Allah yang perintahkan maka jawabannya adalah kalau begitu berangkat karena Allah tidak akan mungkin menyenyakkan hambanya yang telah melaksanakan perintahnya yang mau tambah juga silahkan cari yang seperti ini jamaah jumat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu dan masih banyak karakter yang dimiliki oleh Nabi Ibrahim yang dengannya dia menjadi patokan dan ukuran seseorang itu menjadi baik agamanya kembali kami ulangi ayatnya 1-2-5 dalam surah An-Nisa tidak ada yang lebih baik agamanya dibandingkan dengan orang menyerahkan dirinya kepada Allah subhanahu dan melakukan kebaikan dan mengikuti jejak Nabi Ibrahim alaihissalam barakallahu liwalakum fiil kur'an al-azim wanafaini waiyakum bimafihi minal ayat wadzikri al-hakim takabbal Allah minni waminkum tilawata inna huwa al-ghafoor al-rahim Alhamdulillah Alhamdulillah الذي أنشأ خلقه وبر وخلق الماء والثر يعلم جبيب النمل في الليل إذا سر له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله اللهم صل وصلي على نبينا محمد وعلى آله واصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Jumat yang dimuliakan oleh Allah سبحانه واتعالا dan diantara hal yang membuat Nabi Ibrahim sebagai وَأَلَا أَنَكَ zaman Jumat yang dimuliakan oleh Allah سبحانه وتعالا Nabi Ibrahim juga adalah orang yang sangat santun orang yang sangat berbaik bahkan terhadap orang yang membuat berhala kepada bapaknya kepada orang tuanya yang merupakan ahli syirik dan bahkannya membuat patungan menyembah berhala tapi tetap dengan sopan mengatakan dan seterusnya masih tetap memanggil bapaknya dengan panggilan yang sangat mulia maka wahai para jamaah sekalian dan terkhusus kepada santri mahasiswa yang kami muliakan berda'walah dengan lemah lembut walaupun yang kita da'wai ini adalah ahli kesyirikan orang yang kita da'wai tidaklah lebih buruk daripada Fir'aun dan kita sebagai da'i tidaklah lebih baik daripada Nabi Musa dan Nabi Harun alaihissalam sementara keduanya ini diperintahkan oleh Allah untuk berkata lemah lembut agar kita semua menjadi orang yang paling baik di sisi Allah semoga Allah menanamkan rasa istislam penyerahan diri kita kepada Allah semoga Allah memberikan kepada kita kekuatan untuk menjadi orang-orang muhsin dan semoga Allah menguatkan kita untuk mengikuti jejak daripada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam amin ya rabbal alamin Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad wa ala alih Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala alih Ibrahim inna khamidun majid Allahumma agfir lelmuslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat alahiyyai minhum wal amuat inna ke sami'un kariibun mujib uddawawad wa ya kadi alhajat Allahumma arina alhaq haq wa ruzukna atiba'ah wa arina alba batila batila wa ruzukna ajtinaabah Allahumma agfir lana walidina wa rahimhum robbna hasanah